Hai seratusan rumah terdampak puting beliung di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah ada empat desa yang terdampak puting beliung sebelum kita melanjutkan ke penjelasan yang selanjutnya teman-teman sebaiknya jangan lupa saya ingatkan kembali untuk mensubscribe channel kita like komen dan share video ini ya teman-teman tentunya teman-teman jangan lupa untuk mensubscribe channel kami karena akan ada video baru di setiap harinya sedikitnya 106 rumah di Kudus mengalami kerusakan karena diterjang angin puting beliung sekitar pukul 1545 hingga 16.00 hari Kamis 21 Oktober 2021 PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskom Info Kudus Dwi Susi Dwi Yusi Sasepti menyampaikan angin puting beliung itu menghantam keempat desa di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus empat desa yang terdampak itu terdiri dari desa Gelagahwaru desa Medini desa Lambangan dan desa Kali Rejo hujan deras disertai angin kencang melanda di empat desa pada wilayah Kecamatan Undaan mengakibatkan sebagian rumah mengalami kerusakan kata dia menurutnya kerusakan terjadi pada bagian atap rumah dari kategori ringan sedang sampai dengan berat desa Gelagahwaru yang paling banyak terdampak ada 82 unit rumah kata dia kerusakan rumah terjadi di lingkungan desa Gelagahwaru RW 1 23 rumah RW 2 27 rumah RW 3 24 rumah RW 4 6 rumah dan RW 5 2 rumah oke teman-teman terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan tunggu video-video kami selanjutnya semoga videonya bermanfaat semoga videonya ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.